Vaksinasi bertujuan membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Vaksinasi COVID-19 diharapkan bisa menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19. Sampai saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus, pemerintah terus menggencarkan pemberian vaksinasi ke seluruh elemen masyarakat. Meskipun vaksinasi tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksinasi ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Vaksinasi COVID-19 tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Salah satu warga, Ibu Anissa mengakui, setelah divaksinasi dirinya tidak mengalami gejala apapun. Ia juga mengaku sangat senang karena sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Biasa saja sih, kayak orang normal saja. Harapannya sih, semua permasalahan tentang COVID-19 bisa teratasi. Dan semua rakyat Indonesia tentunya lebih sehat. Hal senada juga disampaikan di Luh Kompiang Suari. Setelah mendapatkan vaksinasi, dirinya merasa sangat lega karena dengan telah mendapatkan vaksin dengan dosis lengkap. Ia juga menyampaikan tidak perlu terlalu khawatir dengan COVID-19. Biar cepat pulih, ekonominya biar jalan lagi. Diharapkan masyarakat tidak perlu takut atau khawatir dengan vaksinasi karena vaksinasi bisa mengoptimalkan pelaksanaan percepatan penanganan virus corona, penyebab COVID-19, bisa telaksana dengan baik. Selain itu, masyarakat diharapkan terus disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Putu Ratna, Bali TV